Pihak Otoritas Bandara Internasional Igu Stingurah Raiden Pasar melakukan uji kelayakan atau ram cek gabungan terhadap sejumlah pesawat pada minggu siang kemarin. Sementara terkait kecelakaan yang menimpa pesawat Lion Air JT610, pihak Otoritas Bandara mengaku pesawat tersebut sempat diperiksa sehari jalan kecelakaan dan dinyatakan tidak mengalami kerusakan. Minggu siang, jajaran kantor Otoritas Bandara Wilayah 4 Bali Nusra bersama PT Angkasa Pura 1 serta ARNEF melakukan uji kelayakan atau ram cek gabungan di Bandara Internasional Igu Stingurah Raiden Pasar. Ram cek bertujuan untuk memastikan kelancaran pelayanan bagi penumpang dari dan menuju Bali. Dalam ram cek gabungan, terdapat tiga unit pesawat yang diuji kelayakannya secara acak. Selain memeriksa kondisi pesawat, terminal maupun air traffic control atau ETC, ram cek juga menyasar pada pemeriksaan personil yang mengoperasikan pesawat seperti pilot, pramugari, hingga efisien security. Sementara terkait kecelakaan yang menimpa pesawat Lion Air JT610 beberapa waktu lalu, pihak Otoritas Bandara Ngurah Raim mengaku pesawat itu sempat diperiksa sehari jelang tragedi naas tersebut. Dari hasil data pemeriksaan, pesawat Lion Air JT610 dinyatakan tidak mengalami kerusakan. Tidak ada kerusakan. Di data kami, Pak, yang masuk di kami, yang kami laporkan juga ke pimpinan. Tidak ada kerusakan? Ya, di data kami tidak ada, Pak, kemarin. Sudah clear keseluruhannya. Kalau misalnya memang ada kerusakan, terus kemudian pilot juga tidak berani, ya nggak bisa terbang, Pak. Terbang itu karena semuanya sudah clear dan tidak ada masalah. Sementara itu, dari hasil uji kelayakan atau rem cek, pihak Otoritas Bandara Ngurah Raim tidak menemukan masalah yang berarti, baik dari sisi kondisi pesawat maupun personilnya, sehingga masih dinyatakan layak terbang. Meski demikian, pihak Otoritas Bandara berjanji akan terus melakukan uji kelayakan secara berkala. Kadek Martane melaporkan untuk NET. Nah, sudah kan untuk beritanya, jangan lupa di subscribe, di like, dan juga di komen ya akun YouTube dari NET Bali. Terima kasih sudah subscribe, yang belum jangan sampai lupa, di sebelah sini nih. Paketuk semuanya. Terima kasih sudah menonton!